Halo guys, kita ada berita yang geri-geri sedap di voice yaitu dari PA212 yang menduga ada penistaan agama yang dilakukan oleh Menak Yakut lebih parah dari penistaan Ahok Kita sadur dari CNN Indonesia Ketua Umum PA212 Selamat Pak Arif menyesalkan kecerobohan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing saat merespon surat edaran Menak tentang penggunaan toa di masjid dan musola Sebetulnya Menak ingin membandingkan suara bisingnya tapi sayangnya kurang hati-hati dalam mencari pembanding jadi seolah membandingkan azan dengan anjing Saya menyesalkan kecerobohan Menteri Agama kata Selamat kepada CNN Indonesia.com Kamis 23 Februari 2022 Selamat mengatakan ucapan kontroversial Yakut itu telah menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat Bahkan bisa dipersepsikan sebagai tindakan penodaan agama oleh masyarakat Ia lantas meminta Yakut untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas pernyataannya tersebut Ini agar tidak membuat kegaduhan kata Selamat Terpisah PLT Waktum PA-212 novel Bamukmin menilai Yakut selalu membuat kegaduhan atas pernyataan yang dilontarkannya kepada publik Baginya pernyataan Yakut itu lebih parah ketimbang baik puisi yang disempat dilontarkan Sukmawati yang membandingkan Kidung dengan azan Diketahui Sukmawati sempat menulis puisi berjudul Ibu Indonesia dalam salah satu penggalan baik puisi itu Sukmawati menyinggung Kidung dan azan PA-212 menegaskan pernyataan Yakut ini lebih parah dari eks terpidana kasus penistaan agama Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang menista ayat Al-Quran Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Yakut lebih parah dari Ahok dan Sukmawati yang mana Sukmawati membandingkan azan dengan suara Kidung tapi si Yakut malah membandingkan dengan suara anjing kata Novel Novel pun berencana untuk melaporkan Yakut ke polisian imbas pernyataannya tersebut Ia juga mengatakan ucapan Yakut tersebut tergolong delik umum sehingga polisi bisa menangkap tanpa adanya laporan sekalipun karena dampaknya sangat membuat gaduh bangsa kata dia Menak Yakut meminta agar volume suara tua masjid dan musola diatur maksimal 100 disibel dan waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan Hal itu dia sampaikan merespon edaran mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola yang dikeluarkannya beberapa waktu yang lalu Namun ia kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan salah satunya suara gonggongan anjing Bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Bakuhantan di kolom komentar